Hukum Pak, langkah apa yang dilakukan terkait kasus Puan Lai Langi? Langkahnya tetap pada instrumen hukumnya, kita mintakan penangguhan, tapi setelah jauhan tadi bahwa penangguhan itu menangguh Puan Lai Sebaru. Tapi jadi pertanyaan kami tadi bahwa setelah terakhir tanggal 24, seharusnya pasti bertanda tangan Kapolres Lama, Pak Sinto, tapi penangguhannya dialekan Kapolres Baru. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu saja dengan sekaligus mendesak untuk pelimpahan kekejaksaan. Itu mungkin dari kami. Upaya-upaya hukumnya mungkin akan sedang berdekat kita ajukan prapradilan setelah penetapan tersangka menganggurkan pengalaman. Selama hasil diskusi, dihitung cara dengan Kapolres, Pak? Pembicaraan tadi sebenarnya terkait unjuk klasa hari ini juga, membahas untuk pengenang penangguhannya. Karena kami tidak mendapat jawaban resmi, apakah ditolak atau diterima. Nah, tetapi tetap melimpahkan Kapolres Baru. Tapi kami terima bahwa, oke kita tunggu Kapolres Baru untuk memberikan, dengan syarat yang saudara-saudara catat bahwa seluruh syarat-syarat untuk penangguhan telah kami penuhi. Misalnya, terdakwa ini operatif. Tersangka ini operatif. Operatif, kemudian dia sudah berusia lanjut. Kemudian mendapat penjaminan yang sangat banyak daripada santrinya. Kemudian, dalam penyitaan dan pengledaan, kami sangat operatif kemarin. Tidak ada sama sekali kami biarkan pihak kepolisian melakukan tugasnya, kami melayani dengan baik. Makanya, saya kira tidak ada langsung untuk tidak disetujui permohonan penangguhan ini.